Fiji membuka kembali perbatasannya untuk pelancong dan turis asing pada Rabu 1 Desember 2021. Selama hampir dua tahun, yakni sejak Maret 2020, negara kecil di Pasifik itu menutup perbatasannya guna menghindari penyebaran COVID-19. Negara Kepulauan Pasifik itu berusaha menghidupkan kembali industri pariwisatanya yang menyumbang 40% dari ekonomi Fiji. Dikutip dari Kompas.com, jumlah orang dewasa yang telah divaksinasi lengkap mencapai angka 90%. Fiji akhirnya memutuskan untuk membuka kembali perbatasannya bagi wisatawan internasional dari sejumlah negara tertentu. Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama lewat sebuah postingan di Facebook mengatakan bangga dan siap menyambut wisatawan pertama yang terbang ke Fiji. Pihaknya pun menyampaikan ucapan selamat datang kepada setiap wisatawan yang telah divaksinasi dan diuji COVID-19. Wisatawan yang tiba harus menginap terlebih dahulu. Wisatawan diwajibkan menginap selama tiga malam di resort yang telah disetujui pemerintah dan menjalani tes COVID-19. Para wisatawan dipersilahkan beraktivitas di sekitar area yang sudah ditentukan. Area tersebut termasuk bar dan restoran yang ada di dalam hotel. Namun tampaknya keputusan Fiji membuka kembali perbatasannya tetap akan menimbulkan risiko. Hal ini lantaran Australia, negara tetangga mereka telah melaporkan kemunculan kasus varian baru COVID-19 tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!